Halo Sobat Kismis Embun pengantin terletak di Wirun Mojo Laban, Sukoharjo, Jawa Tengah Tempat ini merupakan salah satu destinasi wisata menarik di kawasan tersebut Namun ternyata di dalamnya menyimpan cerita misteri dan juga legenda Embun Wirun Sukoharjo ini awalnya hanya tanah lapang yang digunakan sebagai saluran irigasi dam dan tanggul Akan tetapi karena bertambahnya tahun lapangan ini lama-kelamaan berlubang besar dan saat musim hujan menjadi embung seperti saat ini Di balik kecantikannya, embung pengantin memiliki kisah misteri yang mulai muncul pada tahun 1982 Hal ini dimulai ketika sepasang pengantin baru meninggal tenggelam di embung ini Nah sebelum kita melanjutkan video ini jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis Cerita Ular Kepala Manusia di Embung Pengantin Embung Pengantin Salah satu cerita dari masyarakat sekitar yang terjadi di tempat ini adalah adanya ular berkepala manusia Ia kerap muncul secara tiba-tiba di sore ataupun malam hari dan menampakkan diri kepada orang yang sedang memancing Sosok ular dengan wajah manusia yang sering menampakkan dirinya kepada pemancing baik di malam ataupun sore hari Dengan badan bersisik yang mengkilat hitam muncul bersama kepala perempuan dengan mata yang berwarna kuning secara keseluruhan Bukan hanya ular saja ada pula sosok yang menyerupai monyet yang kerap menampakkan diri dengan menari-nari di atas air Konon sosok ini akan hilang jika kita melempar batu besar ke dalam embung Serta penampakan yang berwujud genderuo dan kuntilana Dulu ketika embung pengantin terbengkalai banyak kejadian aneh yang terjadi di embung ini Dari sosok genderuo dengan mata merah, taring besar, bulu lebat hingga sosok kuntilanak yang sering duduk dengan menggoyang-goyangkan kakinya Sosok ini konon berdiam di bangunan kantor yang berada di tengahnya Selain itu nama embung pengantin ini diambil dari cerita misteri yang muncul pada tahun 1982 Hal ini dimulai ketika sepasang pengantin baru meninggal tenggelam di embung ini Konon arwah pasangan pengantin tersebut kerap hadir dan bergentayangan di sekitar embung pengantin Sepasang pengantin yang baru saja menikah tewas tenggelam di tempat ini Dikarenakan terpleset ketika sedang asik bersendagurau Konon rohnya masih bernaung di tempat tersebut dan selalu menampakkan diri pada malam-malam tertentu Berupa sepasang kunang-kunang yang berbeda warna Meski memiliki cerita misteri yang cukup membuat bulu kuduk berdiri Namun saat ini embung pengantin menjadi tempat wisata yang menarik di Sukoharjo Kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini Namun bukan berarti mereka tidak ada Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya Tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam Kismis Terima kasih telah menonton!